Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Skisel Kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y20 Vivo Y20 dengan user minta ganti LCD baru Dapat anda saksikan di layar Ini LCD nya sudah blank atau hitam setengah Hitam di tengah Dan user minta ganti LCD Ini akibat jatuh dari user Dapat anda saksikan LCD nya agak sedikit hang atau blank Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita mengeluarkan slot SIM card nya Oke, kemudian Kita mencoba menggunakan bantuan blower untuk memanaskan lem untuk angkat cover dari casing Vivo Y20 ini guys Ya, sambil menggunakan congkel LCD Kita coba congkel cover belakang dari casing Vivo Y20 ini guys Ya, kita coba angkat Nah, ini dia sudah lepas ya Lepas ya, kita angkat Kemudian kita mencoba Membuka satu persatu bau dari penutup casing Vivo Y20 Ya, setelah baunya terbuka satu persatu ya guys Kita coba buka casing Vivo Y20 ini guys Ya, ini dia guys Sedang saya buka Ya, perlu berhati-hati juga guys Karena ada fingerprint ya Dari casingnya Tidak fleksibel fingerprintnya Oke, kemudian kita lepaskan penutup pelindung dari mesin Selanjutnya Kita akan lepaskan soket-soket Baik itu soket baterai Soket LCD Ya, sambil kita angkat baterainya juga guys Ya, sudah kita copot baterainya Kita lepas Kemudian Kita coba angkat LCD lama Ya Kita menggunakan bantuan blower lagi guys Untuk melelehkan lem Dari LCD dan frame Ya, setelah panas Kita coba Tekan pelan Di lubang fleksibel LCD Dan sambil kita tekan Dan kita mencari celah Sambil menggunakan congkel LCD Ya, ini dia guys Sudah Saya Congkel ya Sudah saya buka LCD-nya Ya, ini dia guys Ya Lemnya agak Keras sedikit ya Ya, ini dia guys Sudah Terbuka ya LCD dari Vivo Y20 ini guys Vivo Y20 ini guys Vivo Y20 ini guys Kemudian Kita Akan Sisipkan LCD lama Selanjutnya Kita akan mencoba Untuk membersihkan Sisa-sisa lem Dari frame Vivo Y20 ini guys Sambil menggunakan Sikat gigi Ya, ini dia guys Sudah Terbuka Sudah bersih Ya Oke, ini dia juga guys LCD baru ya Ya Ini dia LCD baru Dengan Merit OG Super Ya, OG Super Ini dia guys Masih baru ya Ya Masih segilan Masih ada Stiker Dari Paprik Oke, langsung saja Kita bersihkan Stikernya dulu Sama segel Dari Papriknya Kita copot saja Ya, kita lepaskan dulu Oke Ini dia guys Selanjutnya Kita Coba Lepaskan Beberapa Stiker Atau Plastik Yang masih Melekat Di LCD baru ya Kita coba Copot saja Ya, ini dia guys Dicopot saja Itu plastiknya Ya, ada satu lagi ya Di Flexible Ya Selanjutnya Kita Rapikan saja Flexible Dari Socket LCD LCD Ya Ini dia guys Sedang Direpikan Oke Setelah rapi Kita Sisifkan Terlebih dahulu LCD Baru juga Oke Kita Melakukan Pengeleman LCD Ini dia guys Saya sedang Memberikan Lem LCD Di pada Frame Vivo Y20 Ini guys Ya Setelah Lem Sudah Dipasang Dan langsung Saja Kita Pasang LCD Vivo Y20 Baru ini guys Ya Vivo L Vivo Y20 Ya Sambil Di Erat Erat Supaya Presisi Oke Langsung Saja Kita Menggunakan Bantuan Kait Gelang Untuk Merekatkan Supaya Lem Bisa Menyatu Dengan LCD Dan Frame Oke Kita Akan Mencoba Menunggu Sekitar Kurang Lebih 15 Menit Untuk Menunggu Pengeringan Lem LCD Ini Supaya LCD Dan Frame Menyatu Dan Langsung Saja Video Ini Saya Skip Saja Untuk Mengurangi Durasi Waktu Yang Panjang Oke Setelah 15 Menit Kita Akan Mencoba Melepaskan Lagi Karet Satu Per Satu Ya Guys Oke Ini Dia Selanjutnya Kita Coba Pasang Socket Dari Flexible LCD Dan Langsung Saja Kita Pasang Baterainya Ya Guys Ini Dia Guys Dipasang Baterainya Sama Juga Dengan Dipasang Socket Baterainya Dan Langsung Saja Kita Coba Tekan Tombol Power Dan Ternyata Ada Logo Vivo Ya Ada Logo Vivo Selanjutnya Kita Pasang Tutup Belakang Dari Pelindung Mesin Vivo Y20 Ya Ini Dia Dan Selanjutnya Dipasang Casing Dari Vivo Y20 Ya Sambil Dipasang Socket Dari Fincher Find Vivo Y20 Ya Setelah Dirapikan Semuanya Casingnya Dan Langsung Saja Dipasang Satu Per Satu Lagi Baupnya Guys Ya Ini Dia Guys Dipasang Satu Per Satu Baupnya Lagi Oke Semuanya Baupnya Sudah Terpasang Dan Untuk Memasang Cover Belakang Dari Vivo Y20 Casing Dari Cover Belakang Dan Kita Menggunakan Bantuan Lamp LCD Untuk Melekatkan Atau Melengketkan Cover Belakang Dari Vivo Y20 Oke Langsung Saja Dipasang Ya Guys Ini Dia Sambil Dirat Supaya Merapat Ya Supaya Rapat Supaya Lengket Maksud Saya Sambil Di Erat Erat Ya Ini Dia Sudah Terpasang Ya Dan Terakhir Kita Pasang Slot Sim Card Ya Ini Dia Oke Kita Tekan Tombol Power Dan Sudah Masuk Wall Power Oke Ini Dia Handphone Vivo Y20 Oke Demikian Tutorial Dari Alinskisel Salam Teknis Nias Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai